Pemirsa sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari sebagian besar warga di seluruh belahan dunia. Dan Indonesia saat ini mungkin hanya bisa bermimpi tampil dalam perhelatan piala dunia. Namun jangan salah pemirsa, ternyata Indonesia memiliki bakat-bakat terpendam yang bukan tidak mungkin akan mengharumkan nama Indonesia diajak sepak bola tingkat dunia ini. Di sudut sebuah dusung bernama Nagrak Selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Eri Anto sibuk membantu sang ibu mengumpulkan rumput. Rumput-rumput hijau dan segar itu menjadi pakan bagi ternak kambing peliharaan mereka. Inilah keseharian yang dijalani Eri dan keluarga. Eri dan dua saudara kandungnya hidup bersama orang tua mereka yang bekerja serabutan sebagai pemotong rumput di lahan milik orang lain. Jika tugas sekolah dan membantu orang tua selesai, barulah Eri bisa menjalani hobi. Bersama seorang teman, Eri selalu melintasi jalan setapak menuju suatu tempat. Sebuah lapangan sepak bola di desanya. Di lapangan Nagrak Selatan Cibadak inilah Eri Anto biasa berlatih. Eri yang masih duduk di bangku SMP tergabung dalam klub sepak bola asmaras milik Arief Hidayat. Klub ini sesekali ikut dalam berbagai pertandingan, antara lain di tingkat Kabupaten Sukabumi. Lalu bagaimana kemampuan Eri Anto di lapangan hijau? Eri-Eri Anto di mata saya adalah seorang yang pekerja keras dan disiplin serta mempunyai motivasi yang tinggi. Sehingga saya mempunyai suatu optimisme bahwa dia akan menjadi seorang pemain besar. Keterampilan dan ketungunan Eri berlatih bola nyatanya berbuah manis. Ia terpilih mendapatkan beasiswa. Tak tanggung-tanggung beasiswa yang didapat Eri memberi kesempatan dilatih langsung oleh tim besar Eropa asal Italia AC Milan. Ada 10 orang yang berkesempatan mengikuti pelatihan yang dikelar di Bali akhir Juni mendatang. Lalu apa yang didapat oleh 10 remaja berprestasi ini? 10 remaja ini punya keunggulan masing-masing, sehingga mereka bisa lolos di antara 700-an orang peserta penyaringan. Selama di Bali mulai akhir Juni hingga awal Juli 2010, kemampuan mereka akan diasah bersama ratusan peserta non-beasiswa. Bukan tidak mungkin ada di antara mereka yang akan berlanjut untuk berlatih di Milan, Italia. Mereka yang terpilih berasal dari beberapa latar belakang sosial dan akan mewakili Indonesia pada pertandingan tingkat dunia. Termasuk Erianto, pemuda lugu asal Dosunagrak, Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Bencana saya, saya bisa mengabulkan cita-cita yang saya inginkan menjadi pemain bola profesional seperti Lionel Messi dan lainnya. Bintang lapangan bisa lahir dari mana saja. Dengan usaha keras dan latihan yang terus menerus, bukan tidak mungkin. Suatu saat nanti Indonesia punya wakil di lapangan internasional. Iwan Haredi dan ACP Tuat melaporkan.